Sampai 1945, tentara Jepang datang melawan Jepang. Sehingga dengan kedatangan Jepang ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan situasi dan juga masa depan bangsa Indonesia. Dari 3 tahun, tahun 1942 sampai 1945 itu, Jepang memberikan dampak, baik dampak negatif atau positif. Kalau dampak positifnya, baiknya, itu dijadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional pada zaman, yaitu penjajahan Jepang itu. Terus kemudian didirikan, ya itu kooperasi-kooperasi, terus kalau ingat kalau waktu sekolah itu kan, tiap hari Senin itu ke pacaran, makan, itu warisannya Jepang. Jadi didirikan kooperasi-kooperasi, terus didirikan sekolah-sekolah. Kalau di zaman bulan-bulan, apa lah, kita masih susah. Orang nggak boleh sekolah, orang nggak boleh sekolah, nggak boleh pinter. Nanti kalau kamu pinter, maka kamu ngelawan saya. Makanya didialah berbeda dengan jajahan Inggris. Jadi kalau Inggris itu lah, ya bagus, disepurahkan, kamu harus pinter. Makanya, apa, negara termasuk Malaysia, jajahan Inggris. Merdeka-merdekanya pun merdeka, ya tidak merdeka mutra, karena dikasih. Dikasih, tapi dengan serat-seratnya. Itu bayar-beti atau apalah. Nah, kalau kita mutra kemerdekaan yang kira-kira secara mutlak. Kita dapat mengusir penjajah di bawah ini. Lalu inilah yang harus kita syukuri, ya. Sehingga Allah SWT memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia, yaitu kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, tentunya kita harus bersyukur dan syukur kemerdekaan Republik Indonesia. Itu ada tiga macam caranya, ya. Yang pertama, syukur biljanan. Yang kedua, syukur bilisan. Yang nomor tiga, syukur bilarkan. Nah, tiga, ya, cara kita bersyukur. Syukur biljanan, bilisan, bilarkan. Dengan hati, ketika kita mendapatkan karunia nikmat dari Allah SWT, maka hati kita merasa senang, itu sudah bersyukur. Ketika kita, oh anak kita mulus, mulia, mulus, dengan bilayanya bagus, alfablus setengah, dan itu sudah bersyukur. Syukur biljanan. Ada juga yang tidak bersyukur. Lahir, wanita, 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 buanglah itu. Nah, itu namanya tidak bersyukur. Orang-orang saja pengen punya anak susahkan. Nah, itu malah dibuang lagi. Nah, itu tiap-tiap. Yang kedua adalah syukur bilisan. Nah, ketika kita mendapatkan karunia nikmat dari Allah SWT, Nanti kita merasa senang atas kemerdekaan dunia Indonesia, kan, cuma berbicara, merdeka, merdeka. Kan, bilisan, berjakan dengan ini? Bilisan. Alhamdulillah, rabil talami. Silahkan, yang sebenarnya upacara nanti, bilisan, yaitu menyanyikan lagu Indonesia. Indonesia Insya Allah Aku berdiri Jadi Pak Bangsaanmu Bangsa dan Alahalimu Marilah Kita bersatu Indonesia Bersatu Hilangkan aku Hilangkan Nenekku Bangsa ku Rakyatku Semuanya Bangunlah jiwanya Bangunlah badannya Untuk Indonesia Raya Indonesia Raya Merdeka Merdeka Anakku Negriku Yang ku cinta Indonesia Raya Merdeka Merdeka Hidup Indonesia Raya Tonton semuanya kan Berarti bagus di Indonesia Terus dikla Itu syukur pilih Dengan menyanyikan Aku Indonesia Bisa Itu rasa nasionalisme kita Patriotik kita Itu Tertatang dalam jiwa Saya juga apa Lagi di Malaysia Makanya saya disebutnya Orang dari Malaysia Tapi apa Tentang dalam jiwa Selamat menikmati Tram Sampai Satu Terus dikali Terus dikali Sampai Kati Selamat menikmati Tata Apa dari bahasa Indonesia Berarti tidak Tapi saya cinta Indonesia Mudah-mudahan Dengan kita Dengan kita bersyukur Bersyukur Bill Lisa Dengan setiap Hari Islam Kalau anak-anak semula itu Diadakan upacara-upacara Menyanyikan laku Indonesia itu Menanamkan jiwa patriotik kita Pahlawan kita Yaitu Mendoakan kepada Para pahlawan yang berjuang Kalau kita di jalan-jalan Misalnya Lalu dahulu Wajar ayah 62 62 itu Masa-masa penyakit Masa PKI Perang juga Itu Itu Belum Ini Empat Masa Masa Yang kita Tinggal menemani saja Syukur Syukur yang ketiga Syukur Syukur dengan anggota badan Jadi Kita Sebagai Orang Islam Kita harus Melaksanakan Apa yang diberitahkan Allah SWT Dan meninggalkan Apa yang Melaksanakan Yaitu Pancasila 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 Nomor 1 Tuanan yang maesah 2 Kemanusiaan yang adil dan berada 5 Persatuan Indonesia 5 Oh nomor 5 Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 4 Rakyatnya yang digubin oleh kebijaksanaan dalam peruntungan kewartaan dan permakilan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Rakyatnya yang digubin oleh kebijaksanaan dalam peruntungan kewartaan dan permakilan Mengaku sebagai orang yang beragama Islam Berarti melaksanakan ajaran Islam Yang nomor 2 Persatuan Indonesia Nah kita harus bersatu Ada yang dari mana? Lu aja Polosobo Propolingo Jawa Barat Persik Bandung Persik Boko Jawa Baru Persik Kediri PSJS Ciamis Baca di mana? Arema Arema Malang Malang Arema Cotek Semuanya bersatu disini Persatuan Indo Desa Itu Ini Lu bisa nalaman Masa dengan kita yang itu datang ke majelis ini Kita yang itu belajar ilmu Kita juga Memberikan pendidikan kepada anak-anak Supaya kita Anak-anak itu itu Pandai Dan kita berusaha untuk Berpendidikan Buatnya ya Belajar penjurusi dan sekerusnya Itu mengisi kemerdekaannya Supaya apa? Supaya kita itu pandai Tidak bodoh Tidak 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 ditipu Itu bangsa Kita belajar Dengan kita belajar Kita pandai Dengan kita berprestasi Keluarga kita Sehanggakan kita berprestasi Keluarga kita Danerah kita Bangsa kita Dengan kita berprestasi Menunjukkan prestasi Bertanding dengan negara lain Juara satu Itu Dauh Jordan Chris Johan Namanya membanggakan Itu Dia itu Membanggakan Maksudnya itu Dia Menaikan Derajat Dan juga nama baik bangsa indo bangsa indonesia melewati dia makanya kita beromba-omba untuk pandai untuk berbuat kebaikan sehingga kita mendapat memberikan manfaat kepada orang-orang lain jadi kita sudah betul kan kalau bisa memberikan manfaat kepada yang lain kepada bangsa kita kalau tau enggak Lili Pali tau enggak pemain sepak pula itu Lili Pali Christian Gonzalez oh Christian Gonzalez itu kan warga gue mau masuk gina kebalisasi oleh tim PSS jadi pemain tim NAS Indonesia itu syaratnya apa satu karena apa kebolehan kepintarannya yaitu mengolah bola itu sudah mainkan perlukan contoh contoh gak enggak aku enggak jadi main bola tendangan masuk gawang pinter apa namanya mojek gawang perlukan perlukan dengan saat itu tendangannya dan Christian Gonzalez dinaturalisasi oleh PSS ini syaratnya apa sudah tentu Gonzales pinter main bola dengan harapan nanti kalau seandainya masuk tim NAS Indonesia jadi warga Indonesia yaitu masuk tim NAS yang harus dapat yaitu menyumbang prestasi persatuan sepak pula Indonesia itu menjadi lebih baik lagi tapi masih ada syarat-syarat lain ya itu salah satunya harus hafal lakuin misalnya cek lagi di PR, FPR terus di hadapan nanti nyanyi lah bagaimana misalnya terus nanti anak-anak itu suka itu ya kau sasana Lili Pali kan Greco Polo apa ini ngomong-ngomongnya Jureko enggak ulang selamat dalam bahasa Arab kemerdekaan itu Furyatul Istiqlal namanya Furyatul Istiqlal makanya Masjid Istiqlal gue aja masjid bisa kata gue Furyatul gue aja Istiqlal bisa kata ya nah itu dibangunnya yaitu pada masa kemerdekaan dinamakan Masjid Istiqlal Furyatul Istiqlal nah kemudian kemerdekaan itu itu ada 4 macam yang pertama Furyatul Istiqlalil yang nomor 2 Furyatul Istiqlalil ini daulah-daulah kekuasaan yang nomor 3 Furyatul Istiqlalil jasa wa Furyatul Istiqlalil kolbi apa itu? ya tulis tulis tulisnya ujian yang pertama Furyatul Istiqlalil yaitu kemerdekaan bangsa ya Alhamdulillah bangsa kita sudah merdeka gak ada penjajah-penjajah yang sudah gak ada diakui oleh dunia tidak tidak semua negara yang diberikan kemerdekaan kemerdekaan pun merdeka kemerdekaan pun kemerdekaan bangsa pun ada 2 macam ada yang mutlak merdeka berjuang ada yang dikasih tadi kalau dikasih seperti seperti Malaysia tapi dengan syarat ada syaratnya ada kontraknya itu kemerdekaan kemerdekaan bukan mutlak tapi bangsa bisa mutlak terus yang kedua Furyatul Istiqlal ribu daudak yaitu kemerdekaan dan kuasa kita pilihan pemimpin yaitu muslimat edo pemilih wajah matemat itu yaitu yaitu Furyatul Istiqlal daudak terus kemudian pemilihan 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 DPR MPR itu Furyatul Istiqlal daudak yang nomor yang nomor tiga wahur rilyakul istiqlalim jasad yaitu kemerdekaan jasad jasad badan apabila ibu ibu kesini kan dari Indonesia kongkong pergi kemana-mana kan bebas kan namanya merdek merdeka saya kemaren tuh apa tiga bersamaan dengan Ustaz Bakas Tiaji dan juga Ustaz dari kiri juga ke Dung Dung datang bersama-sama kongkong boleh masuk kongkong berarti merdeka gitu loh maksudnya tidak di deportasi gitu loh betul gak kalau di deportasi berarti kan gak merdeka betul gak ada sesuatu yang seruah gitu loh ibu penak-penaknya gitu loh ibu kalau pergi ke penjara itu betul gak orang di penjara itu banyak jasadnya merdeka gak enggak karena apa di kurung gitu loh di kurung jadi gak bebas pergi kemana-mana gak bebas itu tidak merdeka tapi Alhamdulillah kita kan merdeka kan boleh kemana-mana Alhamdulillah